Kemarin, setidaknya kita sudah menyaksikan pertembungan antara Urawa Red versus Begipatum dengan skor akhir 4-0 atas kemenangan Urawa. Memang, Begipatum merupakan satu-satunya klub wakil ASEAN yang tersisa di ACL. Atas kegalahan tersebut, gugur sudah semua wakil ASEAN saat ini. Namun, kegalahan Begipatum atas Urawa Red ini membawa kabar bahagia untuk pasukan Liga Malaysia. Karena secara langsung meloloskan empat tim Malaysia sekaligus untuk berkiprah di kancah bola sepak tertinggi Asia AFC Champions League di musim hadapan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Aksi suku akhir Liga juara-juara Asia kemarin menyaksikan pertembungan antara wakil dari Jepun, Urawa Red Diamond, melayan kunjungan wakil dari Thailand Begipatum United. Aksi sebaru masa pertama perlawanan menyaksikan Urawa Red berjaya mendahului 2-0 di hadapan hasil jaringan daripada David Mobek dan juga Takuya Iwawami. Tidak cukup setakat itu, Urawa Red terus menambah duka buat Begipatum pada babak kedua permainan. Pemain Urawa Red, Yasiu Kaisumi dan Takahiru masing-masing berjaya mencatat nama sebagai penjaring. Dua jaringan tersebut sekaligus meletakkan Urawa selasa mendahului 4-0 di hadapan. Percubaan demi percubaan terus dilakukan penyerang Begipatum menerusi gandingan Diogo, Ikhsan dan Dagenda. Bagaimanapun, mereka masih gagal untuk memecah kebuntuan. Aksi 90 menit permainan tamat dengan kemenangan berpihak kepada Urawa Red dengan keputusan 4-0. Urawa bakal berhentap pada aksi sebaru akhir menentang klub dari Korea, John Book Hyundai Motor. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.